Halo, apa kabar Indonesia? Bikin bangga tanah air Indonesia Garuda di dadaku. Jarang terjadi sebelumnya, FIFA memuat sebuah artikel khusus untuk timnas Indonesia. Dan kali ini, Federasi Sepak Bola Dunia itu menyebut bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Dan satu pemain yang mereka soroti adalah Natanjo Eaon, yang mereka sebut sebagai salah satu bintang squad Garuda. Kenaikan pesat profilnya bertepatan dengan kebangkitan tim nasional Indonesia, dan perannya dalam kesuksesan tim tentunya tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Tulis FIFA dalam artikelnya. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada Maret tahun ini, Cho Eaon langsung dipercaya mengisi squad Garuda yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 AFC dan membuat debut internasionalnya dalam kemenangan 1-0 atas Vietnam. Sambung FIFA Lebih lanjut, FIFA juga menyoroti tugas yang lebih berat menanti Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Asia. Lawan-lawan berat menanti Indonesia, dengan dua laga perdana di awal adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September mendatang. Sebelum kemudian jumpa Bahrain, Tiongkok, dan Jepang di keseluruhan agenda Grup C. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub kami dan mendapatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang dan menjadi bugar untuk tampil sebaik mungkin. Kata Nathan soal pertemuan dengan tim Kuat Asia. Terima kasih telah menonton!